Analisis gabungan data agregat dan data individu Dalam analisis gabungan data agregat dan data individu, kali ini kita akan menggunakan kasus malaria Jumlah kasus malaria didapatkan dari event data dan jumlah populasi didapatkan dari agregat data Kemudian jumlah dari kasus malaria dibagi populasi dikali 10.000 penduduk Untuk melakukan analisis gabungan data agregat dan data individu, kita menggunakan pivot table Klik file, klik new, kemudian pada kolom tipe chart pilih pivot table Pada dimensi data, pilih tipe data program indikator Pilih program, pada kasus kali ini malaria case management Pilih kasus malaria Kemudian pilih data tipe, ganti dengan data element Kemudian pilih data element group Ganti dengan primary health care yearly Pilih populasi total Kemudian pilih data tipe menjadi indikator Dan ganti indikator group menjadi malaria Kemudian pilih insiden kasus malaria per 10.000 Kemudian klik hide Ada dimensi period Klik fix period Kemudian ganti tipe period menjadi yearly Kemudian pilih tahun Kemudian di sebelah kanan pada selected data, hilangkan last 12 month Kemudian klik hide Untuk data dimensi pada organization unit Tentukan user organization unit Kemudian pilih levelnya Untuk kali ini kita pilih district Kemudian klik hide Kemudian kita update layout Sehingga kita bisa membandingkan data berdasarkan district Pindahkan period ke bagian filter Dan organization unit ke bagian row Kemudian klik update Di sebelah kiri tabel Menampilkan nama-nama district Kemudian di kolom kedua Menunjukkan jumlah kasus malaria Kemudian dibagi oleh total populasi Kemudian dikali 10.000 Untuk mendapatkan malaria case incident per 10.000 penduduk Demikian penjelasan singkat Mengenai analisis gabungan data agregat dan data individu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!